si supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja kelihatan bukan ahli surga beda dong sama aku denger andan langsung ngotewe masjid ya secara aku kan orangnya ahli ibadah bismillahirrohmanirrohim waduh harusnya nunggu aku yang jadi imam secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia mending aku sholat sendiri aja deh Allahuakbar astagfirullahaladzim culap apa dia orangnya benar dia adalah target kita hei denger ya aku ini orang paling baik sekampung ini target target yang bener aja dong ternyata benar culap dia mengidap penyakit ujuk penyakit apaan aku sihat dan bugar kok bahkan sehari bisa ke masjid sampai tujuh kali maksudnya adalah penyakit hati ujuk itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu lah emang bener kok kenyataannya dari mana benarnya memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini gak juga sih tapi kan sehari-hari kelihatan gak ada yang ibadahnya rajin kayak aku dengar ibadah itu butuh keikhlasan kalau kamu banding-bandingkan bisa gugur nilainya nanti gitu ya terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujuk itu dengarkan baik-baik ya barang siapa yang diuji dengan sifat ujuk atau bangga diri tidaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya dengan begitu insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain ya tapi masalahnya aku gak merasa punya aib atau kekurangan jadi gimana dong oke jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan maka cara menghapus ujuk lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya tiga perkara yang membinasakan rasa pelit yang ditaati hawa nafsu yang diikuti dan ujuknya seseorang terhadap dirinya sendiri cukup cukup mengapa kau menyiksaku kemana amalan ibadahku dulu mengapa tidak ada yang menolongku amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan merasangka burukmu pada saudara-saudaramu hap yaaah